Hai destinasi wisata di Magelang Jawa Tengah tidak hanya sebatas Candi Borobudur daerah ini mempunyai banyak pilihan tujuan pariwisata seru untuk dikunjungi misalnya tempat wisata di Magelang yang lagi hits belakangan ini yang menawarkan pesona keindahan alam yang cukup menarik mulai dari desa wisata perbukitan sampai pegunungan semuanya dapat anda jelajahi satu persatu berikut ini 20 tempat wisata yang berada di Kabupaten Magelang yang bisa kami rekomendasikan agrowisata negeri kahyangan menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Magelang objek wisata yang berada di kawasan Gunung Merbabu ini tak pernah sepi pengunjung negeri kahyangan sebelumnya dikenal sebagai tol kahyangan berupa jalan beton yang membelah areal persawahan jika sedang turun kabut ujung dari jalan ini bak menembus kahyangan panorama alam yang indah dan udara sejuk khas pegunungan menjadi salah satu daya tarik tempat wisata ini Hai sefarga bumi atau kalau diartikan surga yang jatuh ke bumi menawarkan pemandangan sawah yang estetik dipadu dengan jalur kayu dan beberapa spot untuk bersantai kamu bisa duduk dan berbincang ataupun asyik berfoto di 20 free spot yang tersedia setiap spot di desain khusus untuk menciptakan efek visual mengagumkan untuk sua foto keren untuk Photoshop tak kalah ciamik Hai tumpeng menoreh destinasi wisata satu ini memang sempat viral di media sosial pasalnya dari sini kita bisa memperoleh pemandangan tiga gunung sekaligus yaitu Gunung Merapi Gunung Merbabu dan Gunung Sindoro Sumbing selain panorama alam yang mengagumkan dari resto ini kita juga dapat menyaksikan sunset dan sunrise seperti namanya restoran ini memiliki bangunan berbentuk heksagonal dan berbentuk seperti tumpeng serta dibangun persis di kawasan perbukitan menoreh Gunung Andong merupakan destinasi pendakian yang letaknya berada di antara desa Ngablak dan desa Telogorejo Grabak Kabupaten Magelang Jawa Tengah pesona Gunung Andong sangat menawan sehingga banyak pendaki yang menjadikan lokasi ini untuk menghabiskan waktu di akhir pekan dan menikmati pemandangan matahari terbit Gunung Andong yang memiliki ketinggian 1726 meter di atas permukaan laut ini merupakan gunung yang ramah untuk pendaki pemula Mangli Skyview merupakan sajian destinasi wisata alam terbaru di Magelang yang sedang hits dengan pesona terbaiknya tempat wisata yang satu ini sangat cocok untuk menghabiskan waktu liburan bersama mantan ataupun sahabat memiliki pemandangan yang indah dan suasana sejuk khas pegunungan membuat siapa saja betah berlama-lama di tempat ini apalagi kalau sudah bersama mantan Watu Putih Resort adalah sebuah obyek wisata baru di sekitaran Candi Borobudur kalian bisa berwisata bersua foto dari atas Villa Watu Putih berada di kaki bukit menoreh dengan view alam yang indah dan udara khas pegunungan yang menyejukkan ditambah dengan view gunung merbabu yang cantik membuat liburan anda akan terasa istimewa dan ada juga beberapa patung Buddha yang menjadi spot untuk berfoto pesona lanskap rumah penduduk dusun butuh yang seolah bertumpuk di lereng gunung sumbing kerap disandingkan para pendaki dengan pemandangan pedesaan Namce Bazar di Nepal yang berlokasi di pegunungan Himalaya hingga terciptalah julukan Nepal van Java pada tahun 2019 kepopuleran Nepal van Java juga memberi warna perubahan pada kehidupan perekonomian warga setempat Hai selain Candi Borobudur magelang juga memiliki bangunan Candi lainnya yang bernama Candi Mendut sebuah Candi yang syarat dengan nilai sejarah dan kaya akan nilai filosofis wisata sejarah Candi Mendut sangat recommended untuk dikunjungi salah satu alasannya untuk melengkapi pengetahuan dan pemahaman kita akan sejarah dan peradaban di masa lampau awang-awang Skyview merupakan tempat wisata di Gunung Telomoyo yang punya gardu pandang gardu pandang ini bisa pengunjung manfaatkan sebagai tempat berfoto yang menarik dari gardu pandang ini adalah bentuk dek kacanya yang khas dek kaca di awang-awang Skyview berada di ketinggian 1518 meter di atas permukaan laut jadi pengunjung bisa berfoto dengan latar empat gunung sekaligus antara lain Gunung Sindoro Sumbing Andong dan Merbabu kedai Kaliwot adalah sebuah wisata kuliner yang mengusung konsep di saluran mengirigasi setiap pengunjung yang datang ke tempat ini selain untuk menikmati berbagai hidangan yang ada pengunjung juga akan dimanjakan oleh keindahan pemandangan di sekitar dan suasana yang menyejukkan jadi enakan kalian bisa nongkrong sambil menikmati alam apalagi nongkrongnya sama ayang silancur Highland adalah salah satu destinasi wisata hits di Kabupaten Magelang berada di kawasan kaki gunung sumbing silancur Highland menjanjikan pemandangan alam memukau tidak tanggung-tanggung panorama enam gunung bisa disaksikan sekaligus dari sini pengunjung bisa menikmati sejuknya udara pegunungan dengan beragam aktivitas rekreasi menarik kemudian salah satu yang paling populer ialah kegiatan camping serta acara musik akustiknya air terjun ke Dung Kayang ini sangat unik ada satu spot foto terbaik yang membuatmu bagaikan berada di negeri dongeng spot ini berada di ketinggian pohon pinus keindahan air terjun ke Dung Kayang dipadu kemegahan gunung merapi di belakangnya sesuai namanya kedung berarti air terjun sedangkan Kayang bermakna langit panoramanya bakal membuat takjub setiap objek wisatawan seolah berada di atas awan dengan pemandangan yang menawan ketepas termasuk sebagai salah satu objek wisata alam di Magelang dari tempat ini pengunjung bisa melihat pemandangan alam dari ketinggian salah satu pemandangan yang bisa diamati dari area wisata ini adalah gunung merapi berada di antara dua gunung merapi dan merbabu menawarkan keindahan yang tiada duanya bahkan dari gardu pandang tempat wisata ini pengunjung bisa melihat puncak empat gunung yaitu gunung merapi merbabu sindoro dan sumbing wisata terasering si tegong salah satu wisata alam yang berada di desa suko makmur Kabupaten Magelang Jawa Tengah wisatawan yang datang tidak hanya disajikan pemandangan hijau menawan dari terasering tetapi juga gunung sumbing yang berdiri gagah tempat wisata ini dikenal dengan nama lain wisata terasering view sumbing atau wisata alam suko makmur kawasan ini mulai dibuka sejak tanggal 27 September tahun 2020 di atas lahan seluas kurang lebih 20 hektare gunung menjadi jujukan wisata favorit banyak orang karena panoramanya benar-benar indah dan asri sayangnya gak semua orang bisa mendaki gunung karena tak punya kekuatan sama untuk berjalan menanjak dalam waktu lama kalau kamu termasuk orang yang kesulitan mendaki wisata Gunung Telomoyo bisa jadi pilihanmu naik motor untuk mendaki pun enggak masalah gereja ayam sebuah bangunan yang menarik untuk dikunjungi kawasan ini berada di daerah Magelang menjadi destinasi wisata baru setelah Nicholas Saputra dan dian Sastrowardoyo mengunjungi kawasan ini dengan akting yang memukau mereka mampu membuat gereja ayam menjadi sebuah kawasan yang viral dan hits sampai sekarang Hai jika sedang jalan-jalan ke Kabupaten Magelang mampir kelinggar jati joglo mungkin bisa jadi pilihan penginapan ini terletak di alas kerincing Mangli kecamatan kaliangkrik Kabupaten Magelang seperti namanya konsep desain linggar jati joglo berupa tenda dan kombinasi beberapa gazeba berbentuk seperti rumah joglo dari kayu jati karena mengambil tema glamping desain ini berbentuk tenda layaknya tenda kemah dengan kombinasi gazeba joglo di halamannya agar terlihat lebih kekinian 6 Langit Bai Plataran adalah sebuah resto yang menyuguhkan pemandangan enam gunung sekaligus yakni gunung merapi merbabu telomoyo sumbing andong dan prao kalian akan dimanjakan dengan keindahan keenam gunung tersebut spot yang menghadap langsung ke view alam tersebut cukup favorit di kalangan pengunjung kalian akan merasakan seolah di atas langit dan dapat melihat kabut yang menyelimuti gunung merbabu adalah salah satu gunung di Indonesia yang memiliki view cantik bak negeri dongeng gunung ini menjadi gunung favorit para pendaki dari seluruh nusantara bahkan mancanegara padang sabana atau yang biasa disebut bukit teletubis adalah salah satu daya tarik dari gunung merbabu ini tak hanya itu para pendaki akan disuguhkan view gunung merapi yang eksotis hai 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 candi Borobudur adalah candi terbesar di dunia dan merupakan salah satu ikon pariwisata di Indonesia wisata candi Borobudur ini selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara buat kalian yang ingin menghabiskan waktu liburan bersama keluarga candi Borobudur bisa menjadi rekomendasi liburan kali ini itulah 20 tempat wisata di Kabupaten Magelang yang bisa kami rekomendasikan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like comment subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami sekian dan terima kasih Babaai Terima kasih.